Mengingat salah satu poin penting dalam tugas itu adalah bagaimana gugus tugas bisa meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan. Sehingga kami mencoba untuk melakukan berbagai macam langkah-langkah upaya sehingga arahan dari Bapak Presiden terkait dengan masalah peningkatan ketahanan nasional di bidang kesehatan ini menjadi tugas yang prioritas. Kemudian, mengingat BNPB belum ada suatu organisasi yang membawahi masalah epidemiologi, kami menyusun sebuah struktur organisasi yang merupakan kolaborasi pentahelik dari berbagai macam latar belakang, Bapak Presiden. Kemudian, organisasi inilah yang sekarang bekerja untuk membantu pemerintah, membantu kami semua, membantu kita semua, agar dapat merumuskan sebuah kebijakan yang tepat. Sehingga langkah-langkah dan tahapan-tahapan yang dilakukan, semuanya terukur berdasarkan data, berdasarkan kajian-kajian ilmiah. Kemudian, selanjutnya, dalam penanganan sistem, Bapak Presiden, mengingat kalau kita hanya mengandalkan kesehatan semata, kekuatan kita terbatas. Dokter-dokter paru yang ada di negara kita jumlahnya kurang dari 2.000 orang. Artinya, satu orang dokter paru harus melayani lebih dari 130.000 warga negara kita. Sehingga, kami ditiberakan kepada upaya pencegahan. Nah, disinilah kekuatan kita, yaitu gotong-royong. Dan ini menjadi modal sosial kita yang terkuat oleh Presiden. Kemudian, pendekatan keilmuan melalui kemampuan di bidang kepakaran, baik itu kesehatan, epidemiologi, dan juga melibatkan teknologi. Ini semuanya kami rangkum dalam suatu sistem, Bapak Presiden. Kemudian, satu hal lagi yang menjadi ujung tambah kita adalah rantai komando, Bapak Presiden. Dari pemerintah pusat, Bapak Presiden, sampai ke tingkat RT-RW, Bapak Presiden. Untuk bisa melakukan perubahan perilaku. Kalau kita mampu merubah perilaku masyarakat, maka upaya kita pencegahan adalah langkah yang terbaik. Kalau toh memang ada yang sakit, sebagaimana yang disampaikan Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Presiden, hanya untuk masyarakat yang sakit berat dan kritis saja. Kemudian, targetnya adalah masyarakat yang sehat harus tetap kita pertahankan sehat selalu. Yang kurang sehat, menjadi sehat. Dan yang sakit, sebagaimana Bapak Presiden perintahkan, harus bisa kita obati sampai sembuh. Oleh karenanya, tahapan-tahapan ini, Bapak Presiden, harus kita lakukan secara hati-hati. Setiap rapat kabinet terbatas, Bapak Presiden selalu menekankan kehati-hatian. Nah, langkah-langkah inilah yang kami lakukan secara paralel. Karena ternyata jumlah masyarakat yang kehilangan pekerjaan juga semakin banyak Presiden. Jadi, kami mencoba untuk merangkum, merumuskan sebuah program sehingga paralel. Agar tidak terpapar COVID-19, tetapi juga tidak terkapar PHK. Ini tahapan-tahapan Oksiden sudah kita lakukan, mulai dari daerah yang tidak ada kasus, kemudian sembilan sektor di bidang ekonomi yang risikonya sangat rendah, kemudian daerah yang risikonya juga rendah, warna kuning. Nanti secara teknis akan disampaikan oleh Prof. Wipu dan tim. Lanjut. Adapun pendidikan, karena risikonya tinggi, adalah bagian terakhir yang nantinya kita jadikan sebagai program Presiden. Kemudian hasil yang sudah kita lihat sekarang, ada 44 persen wilayah Kabupaten Kota secara nasional dari 514 Kabupaten Kota yang statusnya adalah risiko rendah dan aman, Pak Presiden, yaitu warna kuning dan warna hijau. Kemudian setelah sektor ekonomi kita sampaikan ke publik, maka kita lihat ada hal yang positif, rupiah langsung menguat, Pak Presiden. Dan juga menurut Gubernur Bank Indonesia, cadangan DPC kita tetap berada di atas 130 miliar dan salah satu kajian dari Politico, salah satu lembaga, menempatkan Indonesia berada para pusat yang relatif cukup bagus ke Oksiden. Nah inilah yang sekarang sedang kita jaga momentum ini. Ada beberapa daerah mengalami peningkatan, tetapi kita yakin pembagian tugas antara pusat dan daerah sudah semakin baik dan kami sesuai perintah Oksiden, daerah-daerah yang relatif berisiko tinggi tetap kami kawal. Demikian Oksiden, selanjutnya kami kesilakan kepada Profesor Wiku. Terima kasih Bapak Ketua Gugus Tugas, yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia yang kami banggakan, izinkan kami untuk menyampaikan tentang adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif aman COVID. Mohon maaf sambil menunggu slides-nya. Kami ingin menyampaikan bahwa ancaman COVID-19 ini adalah bagian timbulnya penyakit menular baru yang jumlahnya cukup banyak di dunia, lebih dari 30. Dan sejak tahun 2004, ada 4 penyakit baru yang menimbulkan korban puluhan juta di dunia dan ini adalah ancaman ke depan yang harus kita siaga apabila ini terjadi yang disebut sebagai disease of tomorrow, penyakit yang kita tidak pernah tahu besok akan terjadi. Berikut, dengan adanya COVID-19 ini ditambah dengan tingginya risiko penyakit menular, beban penyakit tidak menular, tidak adanya navigasi data terintegrasi, dan masih pada fokus kuratif, serta ketergantungan pada produk alat kesehatan dari luar negeri, ini menimbulkan darurat kesehatan masyarakat di Indonesia. Kondisi ini tentunya kita perlu shifting mulai dari kuratif kepada preventif-promotif yang memang lebih hemat, efektif, efisien, dan berkelanjutan. Tetapi pada saat pertama memang kita harus mendekatinya dengan kuratif. Berikut, kalau kita lihat dari apa yang dilakukan oleh tim pakar, kami melakukan beberapa hal memastikan bahwa tindakan yang dilakukan mempunyai basis ilmiah yang baik, sehingga dalam menjalankan tugasnya betul-betul aman untuk masyarakat. Dari upaya untuk meningkatkan data, terutama konteksnya rumah sakit, semakin banyak rumah sakit yang melaporkan datanya, sehingga memudahkan kita untuk membangun sistem navigasi untuk menghadapi COVID-19 ini. Dari 2.902 rumah sakit sampai saat ini sudah 1.647 rumah sakit yang melaporkan datanya secara real time, dan jumlah rumah sakit rujukan juga meningkat terus selama 3 bulan, dan semuanya terhubung di dalam satu data kesatuan, sehingga terhubung dengan laboratorium dan surveillance yang ada. Terutama dalam rangka meningkatkan kinerja laboratorium, ini adalah hal yang kunci, mulai dari 1 laboratorium rujukan sampai dengan sekarang 147 laboratorium rujukan, di mana dulunya tesnya kurang dari 1.000, sekarang sudah bisa mencapai dengan 14.000, meskipun masih naik turun, karena laboratorium ini ada di bawah kementerian dan lembaga yang berbeda-beda, ini adalah disrupsi dari sistem administrasi kelembagaan kita yang perlu ditingkatkan ke depan dalam rangka deteksi penyakit yang berbahaya ini. Tapi semuanya sudah menjadi satu kesatuan data, sehingga kemampuan kita untuk melihat hasilnya bisa real time. Untuk itu, supaya tidak terpapar oleh COVID-19 dan juga tidak terkapar oleh PHK, dua hal ini harus berjalan secara paralel, utamanya adalah perubahan perilaku pada masyarakat, disiplin menjalankan protokol kesehatan, dan betul-betul setiap daerah, karena karakteristik yang berbeda-beda, memperhatikan risikonya, dan pemulihan sektor ekonominya juga sesuai dengan kondisi yang ada di daerah. Dan kita menggunakan indikator ekonominya, memperhatikan aspek ketenaga kerjaan, proporsi BDRB sektoral, serta indikator keterkaitan sektor. Itu adalah hal yang penting untuk memulihkan kegiatan sosial ekonomi. Ini adalah matriks yang menunjukkan risiko penularan rendah tinggi, dan dampak ekonomi rendah dan tinggi. Tentunya kita akan mengambil di bagian sebelah kanan, di mana risikonya rendah, dampaknya tinggi. Apabila beberapa daerah tertentu memiliki kemampuan pengendalian yang baik, mungkin bisa sampai ke arah sedikit ke tengah, dengan risiko medium dan dampaknya medium. Berikut. Ini adalah sektor ekonomi yang sudah dibuka tahap awal, mungkin nanti apabila kinerjanya ini baik dan terkendali, kita bisa membuka sektor selanjutnya. Berikut. Dengan adanya zonasi merah, oranye, kuning, hijau, dan terkait dengan transmisi COVID-nya, maka implementasi aktivitasnya juga disesuaikan dengan seperti itu, sehingga memudahkan pendekatan yang holistik untuk Indonesia, tetapi spesifik untuk masing-masing daerah. Dan ini sebagai contoh, apabila status daerahnya merah dan dampak ekonominya rendah, sebaiknya ditutup sementara, sedangkan apabila dampak ekonomi yang tinggi, meskipun daerahnya merah, bisa dibuka untuk sektor-sektor yang esensial, asal tetap menerapkan protokol kesehatan dengan sangat ketat. Berikut. Demikian juga untuk status daerah apabila itu hijau, maka apabila ada dampak ekonomi tinggi, tentunya harus dijalankan secara normal, penerapan protokol kesehatan tetap kunci utangannya. Berikut. Komunikasi publik menjadi penting karena kinerja yang kita lakukan harus disampaikan kepada masyarakat supaya menjadi harapan dan kepercayaan masyarakat bahwa kita memang bisa menjalankan kedua-duanya dengan baik. Begitu juga dengan dunia internasional, kita memastikan bahwa Indonesia itu aman sesuai dengan kondisinya masing-masing daerah. Berikut. Untuk itu, untuk mengubah dari kedaruratan kesehatan masyarakat menjadi ketahanan kesehatan masyarakat yang makin meningkat, maka perubahan perilaku adalah hal yang kunci, maka kami izin menggunakan 4 sehat 5 sempurna karena mudah untuk diingat oleh masyarakat sebagai cara untuk menangani COVID ini dengan pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, olahraga dan istirahat cukup, tidak panik, dan makan makanan berkisi. Dan kalau ini dilakukan secara bersama dengan kedisiplinan individu dan kolektif, insya Allah target kita bisa menghadapi COVID dengan baik akan tercapai. Ini adalah hal yang penting apabila kita ingin mandiri sebagai bangsa karena ketergantungan produk luar negeri, maka kita perlu mengimplementasikan seperti instruksi Bapak pada tahun 2016 untuk akselerasi obat dan alat kesehatan. Berikut. Ini adalah contoh Bapak Presiden bahwa dalam waktu beberapa minggu, akhirnya setelah diskusi dengan multisektor, akhirnya kita bisa menemukan bahan baku asli Indonesia, produksi dalam negeri, untuk memproduksi APD, Kaprol, dan GON. Dan kita izin memberi nama INA United karena ini menunjukkan kesatuan bangsa kita untuk memproduksi ini, dan kemampuannya adalah jutaan APD dalam waktu satu bulan, tentunya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan juga internasional, dan semuanya sudah sesuai dengan standar internasional yang diakui oleh BAPU. Berikutnya nanti akan ada masker M95 yang selama ini kita import untuk kita namai INA 95 dalam rangka kemandirian bangsa karena ini adalah proteksi utama untuk tenaga medis kita. Hal yang paling penting adalah alat navigasi. Kami mengembangkan sistem terintegrasi BLC bersatu lawan COVID-19 sehingga semua pelaporan ini adalah data integrator dari semua sumber, tidak hanya dari Kementerian Kesehatan tetapi juga dari daerah dan sektor lainnya, sehingga kita bisa mengetahui perkembangan kasusnya yang nanti akan dijelaskan oleh Dr. Dewi. Dan kalau kita lihat, ternyata beberapa penyakit tertentu di Indonesia yang tinggi prevalensinya adalah comorbid untuk COVID-19. Dan klaim BPJS tahun 2019 untuk penyakit-penyakit tersebut adalah hampir 20,6 triliun. Dengan cara penyatuan data terintegrasi tersebut dengan menggunakan disease registry dan informatik khusus COVID-19 ini dengan machine learning yang seperti Bapak harapkan, potensi untuk pembenahan pembiayaan kesehatan nasional dan polisi yang berhasis pada data akan bisa terlaksana dengan baik dan sudah kita buktikan di dalam COVID-19 yang nantinya berguna untuk efisiensi dari BPJS untuk aspek-aspek kesehatan yang lainnya. Untuk itu next, izin untuk selanjutnya disampaikan sistem informasi berintegrasi itu oleh Dr. Dewi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo, dan Bapak Ibu Hadirin yang kami banggakan. Pada siang hari ini izinkan saya untuk menjelaskan terkait dengan sistem informasi terintegrasi satu data COVID-19 Indonesia. Sebagaimana kita ketahui sampai dengan kemarin lebih dari 7 juta penduduk di seluruh dunia di 188 negara telah terinfeksi oleh COVID-19 dan mengakibatkan kematian lebih dari 400 ribu jiwa. Sedangkan di Indonesia sampai dengan tanggal 9 Juni 2020 terdapat 33 ribu kasus terkonfirmasi positif dengan DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat sebagai tiga provinsi dengan jumlah kasus tertinggi. Oleh sebab itu kita melihat bahwa ada tantangan dalam penanganan COVID-19 di Indonesia di mana SARS-CoV-2 merupakan sebuah virus baru cepat bermutasi, mudah menular, dan telah dideklarasikan sebagai sebuah pandemi global. Kondisi geografis Indonesia yang sangat beragam terdiri dari kepulauan dan menduduki peringkat dengan jumlah populasi tertinggi keempat di dunia juga merupakan salah satu tantangan dan karakteristik dan kemampuan di level kabupaten, kota, dan provinsi yang beragam ini juga merupakan tantangan tersendiri. Dan yang terakhir, mungkin tiga bulan lalu kita ketahui belum adanya instrumen untuk mendeteksi dinamika penyebaran kasus COVID-19 di masyarakat. Oleh sebab itulah kita menyadari pentingnya data sebagai navigasi utama dalam pengambilan kebijakan nasional. Next. Sebagai mana telah disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 13 April 2020 di mana seluruh data dan informasi terkait dengan COVID-19 harus masuk ke dalam gugus tugas. Oleh sebab itu, next. Gugus tugas telah mengembangkan sebuah sistem informasi terintegrasi yang diberi nama Bersatu Lawan COVID dengan tujuan utama mempercepat alur pelaporan data dari daerah sampai dengan pusat dan memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan daerah-daerah rawan yang ada di Indonesia. Next. Ini adalah backend dari data.covid19.go.id. Next. Kami sudah memberikan akun kepada lebih dari 10.000 puskesmas, 2.900 rumah sakit, 514 akun dinas kesehatan kabupaten kota, dan 34 akun untuk dinas kesehatan provinsi. Seluruh data COVID-19 di rumah sakit, surveillance, maupun laboratorium terintegrasi dalam sebuah sistem BLC yang dapat diakses analisis datanya oleh gugus tugas pusat dan daerah, kementerian dan lembaga, gubernur, bupati, wali kota, dan dinas kesehatan. Next. Oleh sebab itu, ini adalah alur percepatan pengumpulan data yang ada di Indonesia. Seluruh data diintegrasikan, kita bersihkan, kita olah, kita sinkronisasi antara satu database dengan database lainnya. Analisis data dapat dilihat di dashboard masing-masing pemimpin daerah, dan perhitungan indikator kesehatan masyarakat maupun zonasi risiko daerah dapat juga dilihat dalam satu dashboard yang sama. Maka BLC meningkatkan interoperabilitas antara institusi dan lintas sektor. Berikut adalah fungsi utama dari BLC, yaitu sebagai muara atau integrator dari data besar baik kesehatan maupun non-kesehatan, sudah lebih dari 56 ribu data penyelidikan epidemiologi terintegrasi, 208 ribu data rumah sakit, dan 269 ribu data laboratorium, data logistik sampai pergerakan penduduk. Next. BLC merupakan buah kolaborasi dan koordinasi dari seluruh elemen komponen gugus tugas yang ada. Next. Dan ini juga berkat atas teknologi sebagai pendukung utama dalam pembuatan BLC. Kita mengintegrasikan big data, ada machine learning di sana untuk otomasi, untuk membantu pencatatan kelengkapan data, analisis sampai informasi kepada publik. Next. Berikut adalah contoh gambaran. Kita dapat melihat peta sebaran pasien positif, ODP dan PDP, bahkan memetakan kecamatan rawan berdasarkan jumlah pasien ODP, PDP positif yang ada. Next. Berikut adalah sedikit demo dari data national surveillance yang kami terima dari Kementerian Kesehatan di mana jumlah pasien positif, perkembangan setiap harinya, data kumulatifnya dapat kita lihat, data positif berdasarkan gejala dan kondisi penyerta, data berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur, kira-kira distribusi mana, di mana meninggal terdapat paling banyak di Indonesia, apakah petugas kesehatan atau bukan, apa jenis pekerjaannya, dilakukan pemeriksaan jenis spesimennya apa, apakah WNI atau WNA, apakah pernah kontak dengan wilayah luar, daerah mana saja, tanggal rawat di rumah sakit, apakah pernah dirawat di rumah sakit atau di ruang isolasi, dan yang ini adalah untuk melihat insiden skumulatif per 1 juta penduduk. Kita juga dapat melihat provinsi mana dengan angka kematian tertinggi berdasarkan kasus kumulatif dan angka kesembuhan tertinggi per provinsi. Next. Berikut adalah data rumah... Sebelumnya? 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 Bisa baik? Kita masuk data ke gudang ini. Di sini adalah data gudang. Oke. Ini adalah data rumah sakit. Dari 1.647 rumah sakit di seluruh Indonesia, kita telah mencatat jumlah pasien COVID-OTG, ODP, PDP positif, bahkan luarannya. Next. Ini adalah data dari grafik gudang, data yang diterima setiap harinya, berapa barang keluar dan masuk, bantuan dari luar negeri atau dalam negeri, kategorisasi barang, berapa jumlah ketersediaan, dan distribusi ke daerah mana. Next. BLC juga telah mengembangkan sebuah mobile apps bersatu lawan COVID-19 untuk membantu masyarakat dalam rangka mengetahui daerah-daerah rawan yang mana terdapat banyak kasus ODP, PDP, memiliki fitur pemantauan harian maupun konsultasi online dengan dokter dan psikolog. Next. Dan di back-end-nya, setiap pemerintah, pemerintah pusat maupun daerah dapat melihat pergerakan masyarakatnya dari provinsi mana banyak keluar, provinsi mana banyak dikunjungi, kabupaten kota mana yang banyak keluar masyarakatnya dan banyak mana dikunjungi. Kita bisa lihat berapa banyak orang yang diam di rumah, berapa yang bergerak menggunakan kendaraan maupun sepeda. Apakah mereka ODP, PDP, positif, karena sudah terintegrasi datanya dengan data rumah sakit dan data surveillance, maka dapat diidentifikasi. Next. Ini adalah analisis lanjutan dari laju kasus, jika kita bertanya di kurva epidemiologi kita sedang berada di mana, maka analisis di dalam bersatu lawan COVID dapat dikeluarkan, kita tengah berada di mana, provinsi mana dengan jumlah pasien tertinggi dan terendah. Next. Kita juga analisis berdasarkan 100 ribu jumlah penduduk, karena kita harus melihat kepadatan penduduk sebagai salah satu variable penentu. Next. Ini adalah angka kematian kita melihat berdasarkan jumlah kumulatif, berdasarkan kasus positif, dan berdasarkan density per 100 ribu penduduk. Next. Ini adalah analisis yang jauh lebih kecil lagi melihat kabupaten kota mana dengan jumlah kasus tertinggi per 100 ribu penduduk dan di mana angka kematian tertinggi itu terjadi sebagai navigasi kita untuk mencegah adanya fatalitas yang jauh lebih tinggi lagi. Next. Selanjutnya ini adalah indikator kesehatan masyarakat yang digunakan dalam menentukan zonasi risiko daerah. Next. Terdapat total 15 indikator untuk memetakan sebuah daerah. Ada 11 indikator epidemiologi, 2 indikator surveillance kesehatan masyarakat, dan 2 indikator pelayanan kesehatan. Next. Selanjutnya seluruh indikator akan kami berikan scoring, kami memberikan pembobotan, lalu dikategorisasi mana-mana daerah dengan risiko tinggi, ini dengan penilaian 60% terendah ke bawah, risiko sedang 70-80%, zona risiko rendah adalah yang memiliki nilai 20% tertinggi di atas, dan zona tidak terdampak yang tidak tercatat kasus COVID positif di sana. Next. Ini adalah gambaran pemetaannya, di mana seluruh indikator risiko tersebut sudah dikomunikasikan juga dengan seluruh dinas kesehatan, agar menjadi catatan untuk perbaikan ke depan, bagaimana caranya transmisi tidak terjadi begitu tinggi. Next. Terakhir, kami merasa bahwa laboratorium memegang peran kunci dalam pelaporan konfirmasi kasus ke dalam gugus tugas, pemerintah daerah adalah ujung tombak pelaporan dan penanganan COVID-19 di daerahnya, kolaborasi lintas sektor, menentukan kecepatan dan kualitas penanganan COVID-19, pencatatan data yang cepat, lengkap, akurat, berperan penting untuk menghasilkan informasi yang kredibel, dan terakhir, integrasi data adalah kekuatan utama kita dalam melawan COVID-19 di Indonesia. Next. Terakhir, sebelum saya tutup, Indonesia adalah bangsa yang besar dan berjaya, dengan gotong royong, kekompakan, dan solidaritas antar masyarakatnya sebagai modal utama kita. Bersama, kita saling menjaga, bersatu, kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Riku dan Dr. Dewi. Bapak Presiden, tadi sudah dilaporkan, Bapak Presiden, dan sebagian dari tim ini bekerja total. Dan juga sama halnya seperti para dokter yang juga berjuang di seluruh rumah sakit. Selanjutnya, kami mohon arahan dari Bapak Presiden kepada seluruh gugus tugas, baik yang di pusat maupun juga yang ada di seluruh daerah, termasuk juga beberapa Kepala Laboratorium juga hadir untuk menerima arahan dari Bapak Presiden. Kami bersama, Bapak Presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sekalian, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran gugus tugas di tingkat pusat sampai ke daerah, sampai gugus tugas di desa, RT maupun RW, dan juga seluruh tenaga medis, dokter, perawat, relawan, dan juga personel Polri dan seluruh prajurit TNI yang telah bekerja keras, tak kenal waktu, dengan penuh dedikasi dan pengabdian untuk pengendalian COVID. Tapi juga harus saya ingatkan bahwa tugas besar kita belum berakhir, ancaman COVID masih ada, kondisi masih dinamis, ada daerah yang kasus barunya turun, tapi juga ada daerah yang kasus barunya meningkat, ada daerah yang juga sudah nihil, dan perlu saya ingatkan, jangan sampai terjadi gelombang kedua, the second wave. Jangan sampai terjadi lonjakan, ini yang ingin saya ingatkan kepada kita semuanya. Dan situasi seperti ini akan kita hadapi terus sampai vaksin bisa ditemukan. dan bisa kita pergunakan secara efektif. Karena kalau vaksinnya sudah ketemu, itu masih harus ada uji klinis, uji lapangan, kemudian juga masih harus diproduksi yang memerlukan waktu. Oleh sebab itu, kita harus beradaptasi dengan COVID-19. Adaptasi kebijakan baru. Dan beradaptasi itu bukan berarti kita menyerah, apalagi kalah, enggak. Tapi kita harus mulai dengan kebiasaan, kebijakan baru yang sesuai dengan protokol kesehatan, sehingga masyarakat produktif, tapi juga aman dari penuluhan COVID. Dan tatanan baru tersebut harus dilakukan dengan hati-hati, merujuk pada data-data dan fakta-fakta lapangan seperti tadi yang disampaikan oleh Dr. Dewi. Datanya kita sekarang ada komplit semuanya. Dan saya minta nanti kalau data-data sudah sebagus itu, setiap hari diberikan peringatan pada daerah-daerah yang kasusnya tertinggi atau kasusnya meningkat atau kematiannya tertinggi, sehingga semua daerah memiliki kewaspadaan yang sama dalam penanganan di lapangan. Kita juga telah menggunakan indikator-indikator yang lengkap berbasis sientifik sesuai dengan standar WHO untuk menganalisa data-data dari daerah. Tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Wiku, oleh Dr. Dewi, pada kebuatan Sunaijo tanpa kasus, zona kuning, daerah dengan resiko kecil, zona orange dengan resiko sedang, dan zona merah dengan resiko tinggi. Bapak-Ibu sekalian dan saudara-saudara yang saya hormati, pembukaan sebuah daerah menuju sebuah tatanan baru, masyarakat yang produktif dan aman COVID-19. Perlu saya ingatkan, harus melalui tahapan-tahapan yang ketat, harus melalui tahapan-tahapan yang hati-hati. jangan sampai ada kesalahan kita memutuskan sehingga terjadi kenaikan kasus di sebuah daerah karena tahapan-tahapan tidak kita kerjakan secara baik. Yang pertama, perlu saya ingatkan perlunya prakondisi yang ketat. Ini yang paling penting, sosialisasi kepada masyarakat itu harus masif, sehingga bagaimana mengenai penggunaan masker, mengenai jaga jarak, mengenai cuci tangan, mengenai jangan masuk ke kerumunan keramaian yang terlalu padat. Saya kira kalau ini terus disampaikan kepada masyarakat, diikuti tentu saja dengan simulasi-simulasi yang baik, sehingga saat kita masuk ke dalam tatanan normal baru, kedisiplinan warga itu sudah betul-betul siap dan ada. Inilah prakondisi yang kita siapkan, sehingga disiplin pakai masker, jaga jarak aman, sering cuci tangan, hindari kerumunan, tingkatkan imunitas, saya kira. Terus harus kita sampaikan kepada masyarakat. Saya juga sudah perintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk menghadirkan aparat di titik-titik keramaian di daerah untuk mengingatkan warga agar disiplin, untuk mengingatkan warga agar mematuhi protokol kesehatan. Yang kedua, yang berkaitan dengan penentuan waktu, ini penting sekali. Kapan timingnya? Ini penting sekali. Ini harus tepat. Kalkulasinya, hitungan-hitungannya berdasarkan data dan fakta lapangan yang ada. Jadi saya ingatkan juga pada daerah, apabila sudah ingin memutuskan masuk ke normal baru, bicarakan dulu dengan Ketua Gugus Tugas, dengan Gugus Tugas, datanya seperti apa, pergerakannya seperti apa, fakta-faktanya seperti apa, karena itu data di sini ada, saya lihat ada semuanya. Dan dilihat perkembangan data epidemiologi, terutama angka R0 dan angka RT. Perhatikan juga tingkat kepatuan masyarakat. Pastikan manajemen di daerah siap, tidak melaksanakan. Kemudian juga hitung kesiapan daerah dalam ini yang berkali-kali saya sampaikan, dalam pengujian yang masif, pelacakan yang agresif, kesiapan fasilitas kesehatan yang ada. Ini benar-benar semuanya harus kita hitung dan kita pastikan. Kemudian yang ketiga, prioritas. Tidak semua langsung kita buka, tidak. Sektor dan aktivitas apa yang dimulai dibuka secara bertahap, itu pun secara bertahap, tidak langsung dibuka 100 persen. Beberapa daerah sudah melakukan, dibuka dulu 50 persen, dibuka dulu separuh, saya kira. Contoh-contoh beberapa daerah yang sudah melakukan akan kita evaluasi. Dan sangat bagus sebagai contoh, kemarin persiapan dalam pembukaan tempat ibadah dengan protokol kesehatan, saya lihat bagus. Untuk sektor ekonomi, sektor dengan penulaan COVID yang rendah, tapi memiliki dampak ekonomi yang tinggi, itu didahulukan. Dan terutama ini sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, industri manufaktur, sektor konstruksi, logistik, transportasi barang, sektor pertambangan, perminyakan, saya kira ini sudah disampaikan oleh Ketua Gugus Tugas, agar ini menjadi catatan kita semuanya. Dan yang keempat, saya ingin betul-betul diperkuat konsolidasi, koordinasi antara pusat dan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota, sampai tentu saja ketika desa, RT, dan RW. Perkuat juga koordinasi di internal for kompinda. Ini penting sekali dan tentu saja yang lebih penting lagi, libatkan semua elemen masyarakat, sehingga kita semuanya berkotong-royong, bersinergi, bekerja, menyelesaikan persoalan besar ini. Yang kelima, evaluasi secara rutin. Sekali lagi, meskipun misalnya sebuah daerah kasus barunya sudah menurun, hati-hati, jangan sampai lengah, karena sekali lagi di lapangan itu masih sangat dinamis. Keberhasilan pengendian COVID-19 ini sangat ditentukan oleh kedisiplinan dan protokol kesehatan. Perlu saya ingatkan, jika dalam perkembangan ditemukan kenaikan kasus baru, kenaikan kasus, maka langsung akan kita lakukan pengetatan atau penutupan kembali. terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.